Intro Hai hai, selamat datang lagi di youtube channel ku Saat ini aku lagi ada di kota Jogja Dan masih bersama temen aku namanya Afi Ya, ini orangnya Kita lagi di perjalanan menuju salah satu penginapan lucu Yang ada di Jogja, tepatnya ada di jalan siliran Kidul Namanya adalah Abra Kadabra Homestay Akses menuju ke sana itu gampang banget Jadi kalau kita posisinya ada di perempatan yang mengarah ke pelengkung gading Setelah kita ngelewatin pelengkung gadingnya itu Kita langsung belok kanan Habis itu lurus aja dan gak lama bakal sampai di Abra Kadabra Homestay Jogjakarta Lokasinya cukup strategis Karena dekat banget sama alun-alun Jogjakarta Museum Perjuangan Dekat juga sama wisata Taman Sari Dan beberapa wisata-wisata lainnya Lokasinya juga gak jauh dari Malioboro dan Stasiun Pokoknya strategis lah disini Nah akhirnya kita udah sampai di Abra Kadabra Homestay Jogjakarta Ini dia area depannya Ada lahan untuk parkir motor dan mobil Dan ada terasnya juga bisa buat duduk-duduk disitu Terus ini pintu masuknya ada di samping bangunan Di sebelah pintu masuk itu ada papan welcome Dan nama tamu-tamu homestay ini bakal ditulis di papan itu Ini kita lagi jalan menuju masuk ke dalam homestay Ngelewatin koridor semi-outdoor gitu Terus ada skylightnya juga Jadi pencahayaannya bagus banget sih disini Dan gak panas Sebelum masuk kita diharuskan melepas alas kaki ya Biar tetap bersih Awal masuk langsung area komunal gitu Buat para pengunjung nongkrong-nongkrong Atau mungkin makan, laptopan Pokoknya tempat untuk ngumpul lah Terus di area tengah ini juga ada mini garden Dan ada kolamnya nih Buat nyemplung-nyemplung kaki Dan bisa jadi spot foto menarik juga disini Dan area kolamnya menyatu sama area duduk-duduk tadi Jadi pewe banget sih emang dipake buat ngumpul-ngumpul sama pengunjung lain Ini kita lagi masuk ke area kamar-kamarnya Disini tuh ada beberapa tipe kamar Dan ini ada sharing toiletnya juga Terus area closet sama showernya dipisah gitu Ini dia tipe kamar yang pertama Untuk tipe kamar yang ini kapasitas hanya untuk 2 orang aja Dan dalamnya gak ada toilet Jadi bisa pake sharing toilet yang ada di depan tadi Terus fasilitasnya ada lemari untuk naro-naro barang kita Ada cermin Terus ada kipas angin juga Bersih dan pewe banget deh pokoknya Ini dia untuk tipe room selanjutnya Untuk tipe kamar ini kapasitasnya juga untuk 2 orang Bedanya di dalam kamar ini ada kamar mandinya lagi Konsep kamar mandinya semi outdoor gitu ya Ada mini gardennya juga di dalamnya Suju banget deh pemilihan material dindingnya Untuk harga penginapan disini ada di kisaran seratusan sekian lah per malamnya Tergantung harinya juga karena kadang harga weekend dan harga weekday tuh suka beda Ada juga yang harganya under 100 ribu untuk kamar tipe dormitorinya Jadi untuk tipe kamar dormitori kita bisa pesen perbednya gitu Dan toiletnya sharing juga Terus semuanya include sarapan juga loh Menurutku worth it banget buat kalian yang lagi backpackeran Atau yang lagi traveling sambil ngerjain kerjaan juga recommended sih kesini Karena ada banyak tempat duduk terus ada wifi juga disini Wah apalagi buat yang suka traveling sendirian Kalau nginep disini auto punya kenalan baru sih Soalnya mas-mas disini tuh ramah semua Udah pasti banget diajak ngobrol dan berasa kayak di rumah sendiri deh pokoknya Oh iya disini juga ada sharing kitchennya Kita bebas loh buat pake alat-alat dapur Asal jangan lupa dicuci lagi ya Karena kan dipake buat bersama Jadi kita harus tetep saling jaga kebersihan satu sama lain Anyway aku suka deh pemilihan warna dari homestay ini Main tonenya itu warna hijau toska Yang dipaduin sama warna putih dan warna coklat bata dan kayu juga Terus tonenya itu cukup konsisten mulai dari tampak depan bangunan tadi Sampai pada area-area dalamnya kayak kamar, kamar mandi, sharing kitchen dan area kolamnya Itu semua itu perpaduan dari warna-warna yang tadi aku sebutin Terus dengan adanya warna hijau toska yang menonjol itu Yang bikin Abracadabra homestay itu berkarakter aja sih Jadi tipe homestay yang mudah diingat dari segi loopnya gitu Dan dari nama juga sih karena unik ya Abracadabra kayak nama mantra gitu Oh iya selain penginapan di homestay Abracadabra juga ada nih camper vannya Yang bisa ngajak kamu jalan-jalan Sekarang kita lagi mau siap-siap ke perjalanan seru So stay tune channel aku ya Segitu dulu aja video dari aku Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang mau traveling ke Yogyakarta Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube aku Untuk info tempat-tempat selanjutnya Thank you for watching, bye! Bye!